Halo, selamat datang kembali di video Alibraza Terasa iptidaya di Toleraka dulu Nah, lo pasti ingat kan dengan 20 pen ini Nah, ini udah jebol guys tuh Jadi gue beli ini, pasti ada jebol gitu Dan gue dapet 2 nih Standar R8 Oke, lo sebenernya gak pengen beli 20 pen Kenapa ya? Karena gue belan jadi Alphamidi Dan gue cuma butuh minum Jadi gue Ya udahlah, sekalian beli apa gitu ya Jadi biar kasirnya gak kebaratan gitu Karena gue gak punya duit kecil ya guys ya Oke, dan pulpennya kayak gini guys modelnya Nah, ini R8 bedanya kayak begini Beda R8 sama action ya Kalau R8 itu kan tombol Nah, kalau ini yang action itu Kayak gini Terus disini kayak ada tombol Buat ngebalikin posisinya ke semula gitu Jadi gak perlu tutup lagi guys Pulpen kayak begini Itu biasanya Adanya di perkantoran guys ya Namanya aja alat tulis kantor Tuh liat gitu ya Wih, standar R8 Dengan lo punya pulpen kayak gini Lo akan menjadi sultan guys Tapi yang merknya standar Ingat ya Kalau yang bukan standar Kayaknya enggak deh Nah, ini ada buku buat percobaan Dan gue akan melakukan percobaan Dengan menuliskan data gue Nah, gue dapet dua Ini kalian mau tau beli di harga berapa? Ini beli di harga R11.000 Saya gak tau nih di harga berapa nanti Misal kalau beli di toko-toko kecil guys ya Oke, sekarang kali ini gue punya histori ya Di pembelian ke... Oh iya nih Pelindungnya belum guys Dicomplek ya Oke 311 Oke Yang 311 itu adalah Standar R8 Bullpen Oke RP 30 Eh enggak 11.000 Terus yang ke 312 Gue beli Faber-Castell Nanti kisah next review-nya Ada nanti di video Ada bisa Nge-flug ya Faber-Castell ya Castell Connector Pen Isi 12 Pieces Oke RP 34.000 Dibuatkan aja Kan aslinya 33.000 Oke Review gue ya Dari ini Ini yang keren Dari Bullpen Standard ya Itu adalah Ada Karet untuk Kenyamanan Menulis Ya kan Untuk bentuknya Round seperti ini Nyaman buat nulis Bisa buat nulis lama Terus modelnya juga Tombol kayak gini Gue suka Dan brandingnya juga Branding serta modelnya juga Gue juga suka Ya guys ya Dan juga Kalian bisa ngeliat ya Seberapa kalian Jauhnya memakai ini Bisa kalian ngeliat ya Sisa-sisanya Dari atas ini guys ya Lumayan ya guys ya Karena Bullpen Standard itu Bullpen yang paling keren guys Dan juga Saya tau gue Di R8 Ini juga ada refillnya guys ya Jadi kalian gak perlu Boros-boros untuk Membeli Bullpen Serta Batangannya guys ya Jadi bisa beli refillnya aja Asalkan tau Cara masangnya Oke See you next time Dan kita akan Review berikutnya nanti ya Yaitu marker Nanti gue Terus ada sponspop juga Dan lain-lain Oke bye-bye Siap-siap-siap Sub indo by broth3rmax